oke baik anak-anak sesi kali ini ya Bapak ingin kita sama-sama nanti belajar dan memang ini nanti jadi apa ya kalau Bapak bisa jelaskan ini adalah proyek portfolio kalian ya jadi pertama tadi Bapak minta kalian untuk mengisi ini ya dengan link yang tadi yang belum ada berarti atalah bunga ini pasti belum belum ada nih kaisan kaisan mana kaisan belum datang rayahan roky salma tara dan kasyat ini nanti tolong diisi karena ini nanti akan Bapak akan share ya masing-masing ini dan Nika bisa kalian edit atau bisa kalian ganti nanti ya sendiri-sendiri baik ini di link pertama kalian tolong nanti selesaikan yang ini yang di link pertama isian ini ya udah nyoret-nyoret lihat aja ini apus-apus oke nah berikutnya link yang kedua adalah ini link yang kedua adalah ini ini adalah link dimana tempat masing-masing kalian mempunyai satu nah ini namanya Google site ya kalau ada yang sudah pernah pernah mengenal namanya Google site Google site itu seperti halaman website kalian nah ini Bapak akan mencontohkan yang punya atalah dulu karena pasti nanti ini hanya punya atalah nih ayo kok masih jadi langkahnya klik dua kali di yang biru ini masing-masing punya satu biru ya satu biru ini punya masing-masing kalau ada yang enggak ada laporin ke Bapak berarti belum bapak bikinin tadi bapak bikin satu untuk atalah terus bapak copy menjadi banyak makanya kalau di klik buka sini tulisannya atalah atasnya bawahnya atalah juga gitu nanti silahkan kalian mengganti ini lebih lebih mudah atau lebih gampang kalian membukanya di komputer atau laptop gitu ya atau di web browser tapi kalau misalkan kalian menggunakan apa menggunakan handphone kalian bisa menggantinya disini kalau kalian buka browsernya seperti Chrome atau yang lain-lain gitu ya misalkan Firefox atau misalkan Edge gitu ya Edge nah nanti kalian bisa mengklik di sebelah sini di titik tiga disini lalu nanti ada pilihan apa namanya desktop mode ya mode desktop atau mode ya mode desktop sih tulisannya disitu jadi kalian bisa lewatnya lewat situ itu supaya agak lebih lebar dan memang banyak Oke baik sekarang Bapak saya lupa jelaskan dulu disini ini tampilan videonya kok enggak ada ya tapi kelihatan ya Oke jadi nanti disini ini namanya Google site ini halaman personal kalian dimana nanti yang pertama di bagian kiri disini adalah nama ya nama-nama file-nya tadi yaitu nama Google sitenya tulis nama kalian sudah enggak usah diganti nah berikutnya yang disini jika jika memang berbeda silahkan kalian tuliskan dengan nama kalian masing-masing gitu ini tidak perlu bisa karena otomatis dia akan meng-save sendiri gitu ya meng-save sendiri lalu disini ada bagian header ya header disini kalian boleh ganti ganti-ganti dengan beberapa tipe disini ada large banner atau banner atau title only disini bisa bisa ganti atau full cover full cover dia akan lebih besar ini large banner banner atau title only disini bisa bisa kalian ganti-ganti terserah kalian mau apa nah disini di halaman sini tengah-tengahnya ini tulisannya boleh kalian ganti dengan portofolio ku boleh juga atau misalkan kalian ganti dengan nama kalian lagi juga nggak apa-apa intinya di bagian sini adalah bagian halaman utama kalian ya halaman utama dari Google site kalian Google site ini fungsinya untuk apa sih sebenarnya pak nah jadi setiap kali kalian mengerjakan tugas setiap kali kalian eh mau mengumpulkan katakanlah eh video gitu ya video tugas video tugas bikin video kan kan sudah upload di YouTube gitu ya nah supaya terdokumentasi dan Bapak bisa lihat guru BK bisa lihat dan juga guru-guru yang lain sebenarnya itu bisa lihat juga itu menggunakan ini jadi nanti eh video-video yang sudah kalian upload di YouTube kalian bisa sisipkan disini dan kalian bisa menjelaskan bahwa ini adalah tugas dari kalian berikut mungkin deskripsinya mudah kok caranya kayak nanti Bapak Bapak akan contohkan Oke ini jadi ini ini halaman-halaman kalian tapi karena disini kalian kan tidak hanya satu pelajarannya kan banyak ya pelajarannya nah disini ada yang namanya page ya ada namanya page ada juga ada namanya times times disini berarti kalian bisa mengganti dengan times bawaan yang diberikan oleh Google site kalian mau langsung ganti yang kayak gini boleh terserah ini kalian bisa pilih memang sedikit tetapi paling tidak cukup untuk kalian bisa mengganti dan dia otomatis mengganti semuanya menjadi sesuai dengan tema ini gitu ya jadi silahkan nanti kalian pilih temanya apa warnanya apa terserah font style nya juga bisa diganti bisa kalian ganti sesuai dengan keinginan kalian bisa Frank begini atau yang lain itu ya ini bisa bisa kalian pilih gitu nah ini contohnya nih pertama yang perlu kalian ganti ini adalah temanya silahkan ya yang kedua adalah bagian page disini page disini yang utamanya adalah home home itu berarti yang pertama ini ya halaman home kalian nah halaman home ini berarti nanti harus berisi pertama headernya tadi ya headernya gambar headernya boleh kalian ganti sendiri cara gantinya di sini ya kalian bisa upload image sendiri atau kalian select select dari tempat yang kalian punya gitu atau kalian search langsung menggunakan Google itu juga bisa ini bisa mengambil langsung Hai itu ya jadi yang pertama ini kalian harus mengganti image ini ya boleh seperti ini nih tengahnya nanti secara ganti nah di halaman home ini kalian boleh mendeskripsikan atau menambah disini dibawahnya ini sesuai dengan yang kalian mau gitu nah kita masih tetap di page nya sebenarnya nanti kita akan kita akan masing-masing ini nah untuk di page ini di page selain home ini kalian bisa menambahkan halaman-halaman baru nah halaman baru itu nanti tolong kalian klik disini ini ada new page klik disini new page lalu kalian tuliskan mata pelajaran yang memang kalian sudah membuat tugasnya dan mau kalian masukkan gitu kalau bisa semua pelajaran disini contohnya ya misalkan PAI ini bapak mau ketikan halaman baru yaitu PAI disini boleh boleh di advance gini atau nggak juga nggak papa gitu ya tapi kalau misalkan kalian mau advance juga boleh disini ya kalian tulis disini PAI juga gitu nah kalau misal kalian bingung ya nanti disini Bapak Bapak bisa bantu jadikan untuk mengerjakan ini ada ada dua 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 sisi dari Bapak dan juga kalian jadi kalian bisa menginput atau mengeditnya sedangkan Bapak juga bisa untuk mengeditnya gitu kalau pun nanti ada kalian salah Bapak bisa sambil membenarkan gitu atau mengkoreksilah gitu nah ini pertama kalian nambahin PAI berarti nanti disini akan ada tambahan halaman PAI gitu ya akan otomatis ini dengan PAI gitu berikutnya kamu nambahin lagi habis PAI kan PPKN misalnya ya PPKN tambah lalu ada lagi matematika tuh boleh singkatan boleh full boleh boleh singkat boleh full disini di atas sini matematika terus bahasa dan sebetulnya gitu ya ini bahasa Indo Indonesia nah gini ini masih ada yang coret-coret aja oke gitu kedengeran ya nah nanti kalian bisa tambahkan sampai dengan apa pelajaran yang ada ya boleh beda-beda boleh enggak nanti ini ini nggak masalah nanti bapak yang cek apakah sudah semua atau belum gitu jadi kalau sudah ditambahkan disini maka kalian bisa ini ini bisa diganti juga nih gitu ya panjang bahasa Indonesia misalkan gini jadi dia tidak berubah antara halaman ini dengan ini beda gitu ya nama disini dengan nama disini akan beda kalau mau ganti ya disini tinggal di rename disini ada kan ya duplicate atau propertiesnya diganti namanya dengan seperti tadi ya ganti ini bisa oke jadi yang yang tugas kedua setelah kalian mengganti tadi nama atasnya ini namanya judul nih judul temanya diganti halamannya ditambahkan maka berikutnya adalah oke berikutnya adalah ini kalian menambahkan materi-materi atau tugas-tugas kumpulan tugas kalian ke halaman-halaman masing-masing contoh ya ini di halaman home bapak bukannya di halaman home di halaman home ini disini berarti bisa kamu ganti portofolio ku gitu misalnya boleh ini boleh diganti ini atau diganti yang lain pokoknya di atas ini halaman header ini bebas masih bebas dan masing-masing dari kalian boleh mengganti customize gitu ya ini mau nambahin lagi ya boleh terserah oke berikutnya untuk menambahkan sesuatu di bawah header sini jadi disini ada header di bawahnya ada lagi kan masih kosong masih kosong pak saya mau nambahin disini tulisan gimana caranya disini ada insert disini ada pilihannya ada textbook text box ada image embed atau drive nah disini juga ada layoutnya misalkan nih di bawahnya sini bapak mau kamu mau bikin layoutnya kayak gini gambar di sebelah kiri tulisan sebelah kanan dua kolom gambar sama tulisan nah ini tinggal di drag kesini gitu di drag maka dia akan tambahin gini atau kalau kalau misalnya salah nih mau ganti mau ganti gimana di klik bagian sini lalu disini ada tanda delete klik delete hilang mau ganti dengan yang sebelahnya boleh tinggal di klik nggak usah di drag bisa langsung nambahin begini ini ada dua dua begini jadi title nya layout nya beda apa layout nya beda dua disini atas gambar atau yang lain-lain bawahnya ada eh tulisan gitu judul dan tulisan boleh ya ganti bapak maunya ini misalkan boleh oke nah contoh ya ini berikutnya adalah seperti ini jadi dia bentuknya seperti slide-slide gitu di sini apa yang bisa ditambahkan pertama layout tadi ya lalu ke bawah-bawahnya ini ada banyak ada banyak ada teks yang bisa dibuat collapse jadi bisa dibanyakin bisa di kecilin gitu ya lalu ada tabel konten ada terisi ada image korsal disini slide-slide image juga ada disini ini kita tambahin beberapa image disini boleh gitu taruh disini ada button ada divider divider itu berarti ini pemisah ya jadi antara bagian sini dan sini mau kamu pisahin boleh dikasih dikasih divider disini boleh lalu mau naruh YouTube boleh YouTube nya bisa langsung dalam bentuk YouTube masuk ke sini atau dalam bentuk tadi layoutannya layoutan yang ada beberapa disini misalkan 3 YouTube disini kamu tambahin disini masing-masing nanti ditaruh YouTube boleh ini bisa kamu taruh disini YouTube masing-masing gitu ya atau yang satu image satu YouTube satu yang lain juga boleh disini kalender atau map tuh ini contohnya selain itu ada kalender map dock slide ya sheet form dan chart ini bisa di bawahnya juga gitu ini bagian sini bagian bawahnya misalkan mau mau di ditaruhnya layoutnya seperti ini bawah kayak tadi disini isinya adalah map ntar ini geserin dulu tuh masih ada aja yang ini oke di klik map map nya location nya adalah rumah bapak misalkan disini silahkan boleh atau sekolah misalkan al azhar bsd oke di sini kayak select ya oke ntar ya ada teleponnya di pop ya bapak lanjutnya aduh ini di eh seneng banget kalo nyoret-nyoret ya ya kalo pake HP ngeditnya sama aja bintang pakaiannya lewat nanti bapak tunjukin deh ini karena bapak gak pake HP jadi gak bisa ini ya oke sebentar ini ada visor yang bisa di nyalakan mudah-mudahan ini visornya jalan sebenernya fungsinya sama kalo di di HP dan di ini ya itu sama aja dengan di handphone sama aja nanti deh nanti bapak demokan ya yang yang di handphone oke jadi kembali lagi ya tadi kesini ya oke masih kedengaran kan suara bapak ya yang lainnya gak gak ini nih gak oke nah jadi nah ini bisa ditulisnya disini ini eh SMP Islam Al-Azhar PSD misalkan gini ini tulisannya Puspita Roka Sektor 3.2 ini kalo mau menambahkan ini seperti ini ya gini ya nah terus backgroundnya misalkan ini mau diganti backgroundnya bisa disini diganti dengan background yang lain misalkan warna merah atau yang biasa begini bisa tergantung dari kalian mau menggunakannya pakai apa disini oke ya jadi di bagian sini insert ini ada banyak gitu dan ini bisa nah ini untuk halaman ini halaman data diri gitu ibaratnya data diri disini mau ditambahin foto kalian sendiri juga boleh kan bisa diselek image kamu bisa tinggal ngambil image nya gitu atau pakai upload gitu ya bisa juga disini google drive nah cuman syaratnya nanti kalian harus naro dulu di google di foto kalian gitu oke itu contohnya masih ada yang pakai hilang-hilangan gitu sih oke udah ya jadi ini yang halaman pertama untuk portfolio kalian nah untuk masing-masing gimana pak ya masing-masing misalkan nih ke PAI nya kalau di klik PAI ya kan klik PAI nih kan masih kosong tadi nah misalkan nanti ada tugas ya Allah nanti ada tugas PAI membuat video gitu kan nah videonya yang sudah kalian buat kalian bisa taruh sini ya bisa di taruh sini caranya tadi bisa menggunakan langsung dari youtube klik disini ya youtube ini di klik cari alamat youtube nya yang sudah kalian punya yang sudah di upload di youtube nanti untuk di kumpulkan disini kalau bisa tetap ya menggunakan layout tadi kalau bentuknya adalah apa video atau gambar gitu bentuknya video atau gambar nanti siapa sini siapa sini udah biar gak bisa udah jadi layout nya boleh seperti ini tadi ya disini boleh videonya lalu disini deskripsi tugasnya tugas video agama satu nanti dulu menjelaskan video yang tentang ini itu kalau bikin video terus diganti background latarnya pakai image yang ada misalkan disini di gallery disini oh saya mau belakangnya ada komputernya boleh di klik sini select nanti dia belakangnya seperti ini nanti disininya ada videonya disini tulisannya gitu ya atau udah ada yang punya udah ada yang punya upload di youtube gitu nanti bisa ditambahin disini ya ini contohnya nah semakin banyak nanti tagihan kalian kan bisa aja bentuknya selain video misalkan yang sudah kalian kerjakan di G-School kalau di G-School gimana G-School yang saya kerjain gimana ya kalau G-School berarti nanti tulisan bikin tulisan aja disini gitu ya bisa ini tugas PAI tanggal misalkan tanggal sekarang tanggal 22 April 2020 ya kan membuat mengerjakan ya kan mengerjakan PH tentang bla 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 gitu ya di G-School gitu ya di G-School kalau misalkan Pak nanti ini ada ada apa image-nya nih ada gambarnya gimana Pak yaudah tambahin gambar disini berarti gitu disini kamu tambahin gambar lagi klik image disini bisa upload bisa select ya bisa select dari yang ada gitu misalkan foto yang sudah ada disini jadi banyak foto foto yang kemarin itu misalkan gitu ya ngecontoh misalkan ini tuh insert image ini gitu ini bisa taruh disini image-nya dikecilin boleh nanti dia menyesuaikan sendiri screenshot ibaratnya screenshot dari G-School tadi ya gitu oh boleh taruh sini dah bisa ya contohnya nanti kamu susun disini terus sampai ke bawah semakin banyak maka nanti akan semakin bagus gitu ini adalah kumpulan dari kalian kumpulan dari tugas kalian dan karya kalian bikin video taruh sini bikin apa ngerjain kalau ngerjain G-School sebenarnya gak perlu di ini ya hanya tinggal ditulis disini aja juga boleh gitu tulis aja boleh dengan screenshotnya boleh dengan tadi kalau absen gak usah dimasukin kesini ini hanya tugas-tugas saja tugas kalian saja misalkan kan Pak Anton bilangnya meng-cover lagu Bimbo ya kan udah udah di-cover udah bikin videonya udah di-appet di Youtube nah disisipkan disini nah ini untuk apa satu slide untuk semua pertemuan dipelajarin satu halaman ini namanya halaman ini satu halaman halaman ini adalah PAI berarti disini masing-masing itu isinya tentang PAI semua tugas-tugas PAI semua ya dan tulis disitu jangan sampai lupa tanggalnya ya tanggal tugasnya semakin lama dia semakin ke bawah semakin banyak tanggalnya kan misalnya tanggal yang di atas ini tanggal 10 April tanggal 10 April nanti dibawanya 11 April kalau ada tambahan lagi biasanya per minggu kan kalau tugas kan ini satu halaman ini isinya adalah PAI gitu ya gimana gitu ya paham ya Rocky ya Rafa nggak jadi raise hand kepencet pak oh kepencet paham tapi ya nah ini untuk apa ini untuk mendokumentasikan gitu jadi ada yang misalkan minta dikirimin ke email ya gitu atau dikirimin ke WA ya nah dengan dengan cara kamu mengupload ke youtube atau meneru di google drive itu nanti kamu tinggal klik sini google drive nya kalau mau kalau mau nambah google drive gitu mau naruh dari dari google drive itu bisa nanti kamu tinggal klik masuk ke situ ya tapi karena sekarang belum bapak share kalian kan masih nulis ini nih ini atalah kemana lagi ini atalah ya kan nanti bapak share masing-masing masing-masing sitenya sendiri-sendiri bapak share sesuai dengan alamat email yang ada disini sehingga kapanpun kalian buka kalian bisa langsung edit gitu nanti bapak kasih linknya sendiri-sendiri disini nanti ada tulisan bapak tambahin ya disini ya link namanya ini kita 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 kasih nama link portofolio site dan ini setiap kali kalian punya tugas kalian punya apa karya atau kalian punya ya pokoknya banyak lah yang ditugaskan itu masukin ke sini ya jangan lupa kasih keterangan masukkan ke sini nanti ini linknya dari bapak supaya kalau kalian lupa nanti ini bapak pendekin deh linknya ini biar gak terlalu panjang saat kalian klik link disini masing-masing kalian bisa langsung edit langsung bisa edit gitu ya langsung bisa edit tidak semua orang bisa ngedit hanya yang bapak kasih email ini saja gitu nanti setelah ini nanti akan ketutup akan bapak tutup nih yang belum kalian nawar isi yang mana sama tara sampai sini sampai sini paham gak ini boleh kalian coba ada yang sudah nyoba-nyoba belum kita lihat ya udah coba ada udah dimasukin dikit-dikit belum enggak dikit siapa ini rehan ya zafir bentar bentar coba kita lihat ya oh ini karena berdasarkan ini yang edit bapak jadi gak kelihatan kalau kamu sudah ngedit kita cek ya misalkan buka-buka punya portfolio ini nanti satu apa namanya satu semester pas 8 kalau bisa sih yang dari kemarin-kemarin pun yang pas 8 semester 1 kamu masukin ke situ jadi nah tuh ini udah nambah tuh fisika biologi bahasa Indonesia juga boleh ini oh iya Tika kan sudah bikin apa namanya produk ya bikin poster kan tuh ini cukup nih nanti tinggal tambahin ini ya ini tugas apa tugas kapan gitu ya tugas tanggal berapa gitu kan ini tugas tanggal berapa itu boleh nanti bisa ditambahin ini kan udah ada namanya udah ada yang ini udah udah bagus nih ya ini kalau dikasih singkat juga boleh ya karena nanti kan kalau makin banyak dia jadi ke bawah sini jadi apa namanya dua gitu dua baris ya nah ini udah bagus nih kamu sudah ganti tema sudah buat ini cuman baru TK ya oke gitu ya boleh tulisannya kumpulan tugas boleh kumpulan tugas ini bisa digeser ini bisa digeser ini bisa digeser bisa digeser dimiringin atau ganti pakai apa font-font yang lain gitu ya tapi memang terbatas hanya gak 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 terlalu banyak ininya tapi cukup buat kalian ini kan cukup nah ini kan ada sedang sama-sama mengedit gitu ya oke ada lagi yang sudah nyoba-nyoba tadi Rafa belum ini ya belum coba Andy sudah nyoba Forza oke jadi paling tidak langkah-langkahnya sudah tau ya oke jadi apa saja yang harus diisi di sini adalah kumpulan tugas-tugas yang sudah kamu buat sekarang yang sudah kamu buat langsung masukin gitu ya masukkan pak kalau sudah ada di youtube gimana ya itu tadi caranya bisa tinggal insert saja ya bisa insert ininya tadi ini youtubenya sini ya bisa di klik langsung di sini tambahin ini youtube di sini lalu cari videonya gitu ini karena misalkan tapi ingat yang ada di sini harus hasil karya kamu sendiri jangan ngambil dari youtubenya orang gitu gitu ya ini contohnya misal ini tadi ya kalau ini kan bapak ada ini ya ada apa sih namanya channel ya channel yang yang kalian yang kalian tau playlistnya Axel gitu ya KBN Axel ini bapak tadi beberapa sudah ada yang yang bapak tambahin nih yang boleh ini tadi udah udah masuk di sana ini kan tinggal copy ininya saja copy alamat ininya saja nih alamat di atas ini gitu ya jadi kalau kalau sudah ada di halaman kalian youtube kalian masing-masing ini tinggal di di copy lalu di sini di search nah ini ya bisa tinggal select nah dia nanti masuk ke sini gitu mau ditaruh di tadi juga boleh digeser ke sini aja tinggal geser ini sama seperti kita men-drug and drop aja gitu ya ini nah tapi ingat yang ada di sini harus karya sendiri gitu ya harus karya sendiri tadi benar bagus nih karenanya udah jafir udah nih udah sesuai itu tinggal nambah-nambah ini gitu ya semakin lama nanti makin banyak jadi kita bisa tau dan tinggal orang lain bisa lihat gitu nah ini bagaimana tampilan di orang lain orang lain gak bisa ngedit kalau misalkan tampilannya ini di sini kita bisa lihat ini tampilan kalau nah kalau orang lain buka nanti akan seperti ini tuh buka seperti ini atau mau lihat tampilannya preview-nya di sorry ini preview-nya di kecilin maksudnya dikecilin tuh kalau handphone kan dia kecil segini ya gitu kan nah tuh kelihatannya gitu ke bawah dia menyesuaikan nanti bagian sini adalah mata pelajaran bagian sini ya bagian kalau pencarian ya bagian sini udah ganti ke home ganti ke home klik nah udah di sini masuk ya kan ini tampilan awalnya tuh lensa sudah ganti ini nih iconnya bagus tuh ya nanti sesuai kan nih nama-nama ini sama judulnya sesuai oke berarti kalian sudah punya ini ini namanya google site situs kalian atau website kalian yang isinya kumpulan tugas kita namakan itu namanya project portfolio nya Axel jadi semua pelajaran ada di sana dan nanti selama setu semester ini ini adalah project dari kelas Axel ini yang bapak lupa bapak sampaikan di awal tapi gak apa-apa pastikan kalian semua punya ya sudah sudah menyimpan semua gitu loh dokumentasi-dokumentasi tugas kalian sudah kalian simpan tinggal bagaimana penyimpanannya bisa tertata dengan rapi dengan bagus dengan baik supaya hampir sama kalau kalian ngambil data di flash disk gitu ya atau di laptop dibuat folder-folder nah tapi ini kalian tidak perlu flash disk lagi sudah taruh disini semua maka nanti ini kalian bisa tinggal publish ke luar gitu nanti portfolio ini akan masuk ke portfolio bapak disini ada bapak juga sudah buat nanti tinggal bapak ambil masing-masingnya disini disini ada disini ada oh mentok disini udah nanti jadi ada satu portfolio bapak yaitu wali kelas nanti isinya adalah link ke masing-masing portfolio kalian gitu paham ya gitu ya nah boleh dicoba-coba targetnya kapan ya ngedit hp-nya gimana kok gak bisa ngedit hp-nya nanti nanti bapak bapak ini foto-foto sama videonya banyak di hp banyak di hp oke bapak gimana gimana ini kalau misalnya itu kan tadi saya ngedit pak terus saya tambahin yang yang PAI itu nah terus waktu saya ganti yang title-nya itu yang PAI-nya kan PAI ini terus saya pengen duplikat apa namanya duplikat halaman terus yang title-nya itu gak bisa ganti tapi namanya PKN title-nya saya gak bisa ganti di properties gantinya oh yaudah pak di properties eh namanya properties kita coba lihat di page-nya sini kan iya ini kan ini udah ganti PAI-nya ini PA-nya yang masih kecil disini di klik PKN itu pak ini PKN ini kan ini diganti jadi besar misalkan PAI itu ya kan ada namanya properties disini nah sekarang kalau ke PKN di PKN itu ininya kosong ya kalau kosong ini kamu tinggal insert lagi text box masukkan kesini oh nah jadi nanti ada ada disini gitu kan tadi masing-masing ada kan disini kan nah karena tadi udah kamu hilangin ya kamu tinggal ganti aja nambahin text lagi disini ya kasih pak ya nih PKN misalkan disini ganti jadi heading gitu taruh di tengah ya kan di bold bisa atau di ini di geser ya ini contoh explore explore aja ini udah bagus nih udah banyak udah diganti gitu ya tinggal masuk-masukin saja oke nanti kalau yang yang di handphone Bapak kasih link tutorialnya aja abis ini gitu ya udah bisa kok kok udah bisa pokoknya gimana para editor HP tinggal ke desktop site aja disini di sebelah kanan kalau pakai kalau pakai Chrome atau pakai desktop ya desktop site atau desktop mode cuman gak bisa pak sama saya sama aja di HP saya di HPnya tapi linknya tadi ini mungkin karena belum Bapak kasih link ke email kamu nih ini karena masih dibuka kan nah belum Bapak linkkan dengan emailnya ini jadi supaya masing-masing ini Bapak kasih ini ya contohnya jadi nanti nanti yang bisa yang edit selain Bapak emailnya nih contohnya kan kalau atalah gak ada emailnya nih nah Kemal nih misalkan Kemal nih ini Bapak tinggal nambahin ini Kemal pakai dua email kan disini ya nah ini tinggal Bapak tambahin satu pakai email umum satu pakai email sekolah ada dua ini ya lalu Bapak Bapak send disini nah nanti dengan email ini Kemal bisa ngedit mau di HP bisa mau di mana di laptop atau di komputer bisa gitu dan yang bisa hanya Kemal saja nanti yang bisa ngedit ini nah ini kan bisa spesifik kalau Bapak ganti gini nanti hanya Kemal dan Bapak yang bisa ngedit portfolio nya Kemal orang lain gak bisa buka gitu ini makanya butuh email-email ini nah dengan cara itu kalian bisa mengedit lagi nanti di masing-masing handphone ya oke sampai sini ada pertanyaan memang harus harus nyoba kalau sudah banyak nah bisa jadi nanti Bapak naruh absennya juga disini naruh link absennya supaya wah kalau misalkan ini atau link absen kalian itu kalian embed kesini juga boleh supaya nanti kalau ini tinggal satu akses buka portfolio kalian lalu pencet absen untuk diisi absen itu bisa oke ada yang nanya gak dicat ini gak ada ya oke hp pokoknya ada pilihannya desktop mode gitu desktop mode oke silahkan berkreasi ini 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 masih akan dibuka terus karena memang akan terus nambah nambah ya minimal ya minimal yang kemarin-kemarin sudah kalian kerjakan sudah ada tinggal kalian taruh disitu ya oke nah terakhir ya sebentar lagi kita masuk masuk bulan suci ramadhan ada beberapa kemungkinan perubahan ya kbm-nya yang pasti dari pertama adalah jam kbm-nya yang kemungkinan tidak tiga pelajaran dan nanti mulai hari jumat akan ada jadwal sendiri khusus yang mulai hari senin sih sorry mulai hari senin ada khusus jadwal selama ramadhan gitu nah selama ramadhan biasanya paginya kalian tetap duha tadarus nah duha tadarus itu tetap kalian dokumentasikan dan taruh disini gitu ditaruh disini boleh ya nanti bisa ditaruh disini foto-fotonya cukup satu atau satu foto aja dan nanti kalau bisa ditambahkannya di dalam sini nih image corsel sini ini kan bisa banyak bisa banyak image dan bisa ditambahin terus disitu ya kamu bisa nambahin banyak image disini itu 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 yang paling mudah dan efektif dan mudah juga jadi kalau kamu buat ini di handphone ya kamu klik linknya buka di chrome nanti tinggal di add to home screen ya kan supaya setiap kali ini bisa kamu langsung buka di home screen kayak gskool aja di klik linknya itu ya maka langsung tertampil gskoolnya ini sama kalian buka dulu lalu kalian taruh add to home screen supaya nanti kapan-kapan tinggal kamu buka langsung edit dengan settingannya settingan mode desktop sama hampir sama cuman bedanya lebarnya doang kalau misalkan terlalu ini ya di landscape gini aja handphone nya di landscape gini aja nanti gitu ya terakhir tadi karena sudah mau bulan puasa gitu bapak memohon maaf layar dan batin ya pada kalian dan sampaikan salam juga untuk orang tua kalian ya karena kan besok libur ya besok tidak ada KBM jumat juga tidak ada hari pertama puasa tetap beribadah ya tetap taraweh tadarus itu tetap nanti hari senin walaupun tidak di absen tetap kalian melakukan itu terus ketemu lagi nanti hari senin dengan infonya mungkin hari minggu mudah-mudahan sih harusnya sih hari kamis akan ada surat susulan ya karena kan harusnya kan terakhir masuk tanggal 20 ini ya 24 kan terakhir ribu kan jadi nanti akan pasti akan diperpanjang masa belajar di rumahnya gitu sekaligus sekaligus memberitahukan tentang bagaimana KBM pada saat Ramadan nanti gitu oke ya sekali lagi mohon maaf lahir batin selamat menyambut datangnya bulan Ramadan dan titip salam buat orang tua kalian ya yang pastinya di rumah juga ya kan gitu mereka lah yang menggantikan bapak ibu di sekolah ya nanti kita ketemu lagi kalau sudah waktunya nanti masuk ke sekolah gitu aja dari bapak ada tambahan lain dari kalian gak ada ya oke kalau gak ada silahkan nanti dicoba-coba jadi ini adalah proyek kalian selama 1 semester ya kelas 8 semester 1 insya Allah tidak mengganggu tugas kalian justru malah ini mempermudah kalian dalam mengecek tugasnya yang belum dan kami juga guru mudah mengeceknya nanti gitu ya oke baik itu aja dari bapak terima kasih nanti bapak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke setelah ini kalian bisa walaikum warahmatullahi wabarakatuh aktivitas yang lain gitu ya oke